Oke boleh, gue pengen nanya nih Lo pengalaman online pernah gak sih lo ditipu? Ditipu ya? Ditipu loh gue, gue belum Ditipu gitu, nanya ini mah diboongin gitu Ini mah diboongin nanya Gak kalau gue mungkin sama aja sama dia jawabannya Gue gak pernah ditipu Karena kalau misalkan dia penipuan Barangnya palsu atau apa segala macem Biasanya udah mencurigakan tuh dari deskripsi Foto Kenapa kok fotonya dia Sama dua row di bawahnya Kok sama ya, ini yang asli yang mana Yang gak yang mana nih gitu Jadi biasanya kalau udah mencurigakan gitu Oh sama biasanya kan seller yang verified Udah ada badge-nya sendiri Jadi kalau dia udah gak ada badge Dia gak ada testimoni Nah tuh gak tuh, apalagi barangnya mahal Kalau barang gak sesuai yang lo harapkan gitu Barangnya gak sesuai yang gue harapkan Lo udah ekspetasi nih, tinggi uangnya keren Itu tergantung yang dagang Misalnya lo pesan iPhone yang Datang ke lo gitu, lo pernah gak sih dikecewain Itu dengan barang yang lo beli gitu Jadi misalkan lo pesan online iPhone Datang Xiaomi gitu Enggak, emang kalau lo gimana? Enggak, soalnya gue pernah di whale Gue punya pengalaman Pada tidur Gue punya pengalaman Gue pribadi punya pengalaman Gue ngeliatin kelan di Instagram Panjang Sponsor, gue klik tuh Lampu-lampuan Gue lagi nyari lampu Lampu, konteksnya lampu Lampu, oke Lampu di kamar Masukin nama Nama, alamat, email Nama rumah Gini-gini Pada itu di situ Bayarnya COD COD bayarnya Panjangannya adalah Cash on delivery Oke, COD COD kan bayarnya kan Oke, oke nih gue ikutin nih Awal-awalnya Ketika tuh sampe bareng Udah dong gue bayar dong Itu di kantor tuh gue bayarnya tuh Gue alamat-alamat kantor kan Gue bayar Bayar Udah gue bayar Gue balik tuh kulirnya tuh Gue buka dong Gue unboxing Beda Jadi yang lo pesen apa Nah lo yang pesen apa Yang dateng apa Biar jelas aja nih Gue mesen lampu par Lampu par Lampu par Par yang bulet Lampu par buat di kamar Makanya itu gue dengerin Lampu par Gue bilang lu par Lampu par Lampu par buat Lu tidur di kolom panggung Lu syuting Enggak Enggak lu syuting Enggak gue bilang Lampu par wew Buat di kamar Enggak gue tau lampu par Lampu par Gue tau lampu par apaan Kenapa lo beli lampu par buat di kamar Ntar pertanyaan itu dulu Ini biar warna-warni aja Oh Enggak dia Beda pengertian nih Enggak tadi lo el Yang dateng beda Yang dateng lampu disco Oh Tau-tau-tau Biar rumahnya dulu tuh Biar rumahnya biar bisa dicantelin Dicolok Enggak Enggak Lu harus beli rumahnya dulu Lu beli buat pasang di kamar Masa yang dateng gue udah bohongin Masalahnya lo harus beli rumahnya dulu Baru pasang lampunya Lu mau pasang di kamar Lu harus beli rumahnya Lu beli rumahnya Lu beli rumahnya Rumah lampunya wew Oh rumah lampunya Oh rumah lampunya Makanya yang jelas Makanya yang jelas Lampu lampu rimawat Lampu rimawat kan biasanya pakai gituan Tep ke rumah Tadi gue sebenernya langsung dapetin Di bapak ini kagak Rumah Enggak gue ngejebak dia aja Masalahnya dia beli lampu par Pas gue buka Pas gue beli kan Pas gue beli Gue ngakak Kan jeng Kan ngetet Bohongin Gue gak komen Emang gak bisa komen Gak bisa chat Soalnya kan gini Bahwa ini Kayaknya dia kayak Situs website gitu wew Jadi lo ngisi Gak ada buat Diaping sama si Adminnya Enggak kan lo bisa Ntar dulu Gak bisa komen gue Iya Kecuali lo ada video Unboxing kan Gue gak videoin Karena gue excited banget kan Ada lampu par nih Buat ntar malam nih gue pakai Enggak lo dari awal Ngeklik disitu Lo gak curiga Kagak Karena gue yakin Itu dia jualan gitu Jualan Pas datang pas COD beda Pas gue black gitu Pas gue buka beda Jadi lo gak komplain Akhirnya yaudah itu lo terima Baru itu Ampunnya masih ada Itu yang lo pasang di kantor Ada yang gue pasang di kantor Ada yang gue pasang di kantor Mulai semena-mana pak Lampu kantor Dicampur 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 Emang bangsa Kecele lagi Pasang di mana ya Aduh kantor Di kantor gue ganti dua biji Bangsa rusak Di kantor gue ganti dua biji Lu rusak sih Tapi tuh pengalaman gue dibohongin di marketplace mas Gue beli Lewat instagram sponsor Dia itu iklannya sponsor Karena gue sering mencari Mungkin dia tau kali Gue mencari apa nih Oh tapi berarti Dia ngebaca Algoritmanya ngebaca gitu Kayak Instagram kenal sama lu Engga wes Algoritma instagram tuh HP sekarang ya Dia ngebaca dari Dia panjang banget Dia dalam banget Boleh Boleh Iya gue ikutin HP itu nyata Gue udah tau juga Baru tau Dia tuh membaca dari apa yang kita sebut Sehari-hari Iya iya Mobil 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 Itu handphone denger Dia bisa ngebaca Algoritmanya bisa ngerekam Bener-bener bisa Mobil Mobil Bener-bener bisa ngebaca dari mobil Bener-bener bisa ngebaca dari mobil Santai Santai Ngomongnya santai aja Ngomongnya santai aja Ngomongnya santai aja Nyata 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 Itu algoritma Bener-bener 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 HP mendengarkan kita gitu kan Nah Bener-bener Ketika gue mencari apa yang gue mau Pasti Iya nongol Iya Nongol gitu Sekarang mungkin kita move on ke pertanyaan berikutnya Barang apa yang paling mahal yang lu pernah beli online Ini kan maksudnya lu gak jemput barangnya Lu gak megang Lu istilah kata Ya oke ini duit Barangnya lu udah terima Terus lu bawa pulang gitu kan Istilah kata Nah Kalau online kan lu udah bayar 5 juta Tapi barangnya belum lu pegang Kan ada ngeri-ngeri sedapnya nih Nah barang apa yang lu paling mahal Beli online Jangan headbang dong Beli wig lu Malah panget gue pengen mahal berat nih Iya orang lu gak ada duitnya lah Orang lu aja rokokin Tapi gue ada Gue ada beli barang mahal Ntar gue lupa Ntar lu Next aja Next aja Kalau udah lupa mah next aja Gue dulu Gue dulu Gue 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 Barang yang paling mahal adalah Gue beli drone buat Kepal asfal Buat dipakai sama ilham Waktu itu Drone Itu apaan itu? Drone Iya gue tau Drone Makanya lu nanya Apaan itu drone Udah lama lu beli mas Udah lama Udah lama Tahun berapa waktu itu ya Udah lama lah pokoknya Iya 2016 Kalau gak salah Itu harganya 12 juta Kalau gak salah Buat kebutuhan event Cukup mahal Gue belinya online itu Oh cukup mahal Jelas pak Iya 2016 12 juta Itu gue beli online Emang gue agak deg-degan juga Anjing Ntar kalau misalkan gue diboongin Kayak lu Yang dateng bawa Kipas-kipas sate Kan aneh Terbangnya gimana Gini Kan gak mungkin Orang gue belinya G Phantom dateng Terbangnya gimana Coba Lu bayangin itu drone tuh Ilham pas gerakin Set nyala Kipasnya gitu Mungkin tuh terbang deh Betul Yang ada mateng Disitu Cuma ngusir debu doang Nah kan ada ketakutan kan Takutnya itu tadi Barangnya dateng salah Palsu Rusak Iya kan Ada ketakutan Karena barangnya mahal Lo kalau beli 100-200 ribu Tenang lah Ilang yaudah Jadiin pelajaran hidup gitu kan Kenapa lo berani Karena dia Banyak Kalau kita makin kita mikir Kalau gue gitu Kalau gue mikir dulu Mungkin gue ngabarin Gue telpon Siapa? Enggak lu nelfon siapa? Enggak gue ke toko lu Oh iya bener Kalau gue Kalau gue enggak Gue nanya dulu Ini bener gak ya? Kalau dia mau cowek Orang dia mau ada Orang dia doang pake dasi Orang dia doang pake dasi Ada gak dasinya? Ada Oh iya bener Iya doang Sudah langsung Ini menunjukkan pakat Enggak Kalau gue beli barang puluhan juta Gue sumpah jujur belum pernah Di online Maksudnya di online Dia emang gak ada duitnya Enggak Tapi pak Kalau puluhan gue juga belum pernah Puluhan ya Tapi kalau jutaan gue pernah Belasan gue pernah Jutaan gue pernah Puluhan gak? Walaupun gak nyatu dua juta Tapi jutaan Tapi jutaan? Iya 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 Enggak gue beli sepatu 1 juta 990 Enggak nyampe 2 juta dong Siap? 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 Siap Pernah? Pernah Tapi aman? Tapi aman Oh Untungnya ya? Untungnya aman Dia masalahnya gak beli-beli apa-apaan Mobilnya hilang Lah? Mobilnya hilang? Cuma perkara nonton bola Pulang-pulang pulang ah Mana mobilku? Mobilku mana? Gak beli apa-apaan aja barangnya hilang Gimana beli dia? Mobilnya hilang di mana coba? Mobilnya hilang di toko Yaduh Dia nonton bola bareng anak-anak Di toko atas Antusias Udah balik ya Mobil lu mana Jim Mobilnya ilang Tapi emang sempet ada tuh ya Zaman-zamannya motor, mobil pada ilang-ilangan tuh ya Di mana-mana Tahun 2015 Masuk tahun 2015 Bagi banyaknya Bagi ngeloncat Ngapain bajing ngeloncat Lo posisinya Lo lagi nonton bola Di toko Ini mobil lu nih Terus gue gini Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Bajing loncat Loncat ke mobil kosong Mobil kosong Gak ada yang ngetik Ngapain dia loncat Gak ada yang ngetik Gak mungkin dong Itu katnya gak berserahkan Rapi Apanya Apanya Kaca Tidak berserahkan Nah Lambat waktu gue tau Ternyata ada caranya Gimana Busi Busi Bukan mecahin kaca Kalau busi Iya Tapi kan tidak ada Pecahan kaca Lo bilang Gak ada pecahan kaca Lah kalau busi kan mecahin kaca Tapi kacanya begini mungkin Gak kacanya bisa didorong Pecah Kacanya ada dalam Tapi pecah Dorong dalem Dorong dalem Jadi gak jatuh ke lantai Iya kaspal Anjing rapi 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 Lu mulai mencoba ya hal itu sekarang Biar rimpas Bilang satu dapet satu gitu ya Enggak ya Kalau titikon digest kita pernah nyari kayaknya Apa? Titikon digest Kita cari titikon digest bro Eh bro SMP pernah anjing diajak Terus kita posisinya Nomor yang bertiga nih Kita ngantar Eh makan siang ya Di luar Ayo Enggak gojek aja Kita sembarin Nyari titikon digest Enggak weel Gue SMP pernah weel Gue jujur nih Gak pengalaman gue juga Gila Ternyata gue ada Gitu Saban hari itu Ada waktu sebulan lama Sebulan semu Sebulan lama Sebulan lama Boleh ya Dulu kan rumah gue di Manggarai kan Muterin tebet Nyari Honda digest doang Buat Honda digest yang ada titiknya tuh Kalau ada itu congkel Jadi Buat CSWFO yang belum tau Maksud dari titik Honda digest adalah Mobil Honda digest Belakang kan ada emblemnya Tulisannya J A Z Z J nya Atas itu ada titiknya Yang kalau gue gak salah Titik ke warna merah Hitam gitu kan Beda kan Tuh yang katanya tuh Dulu tuh pas gue kecil Gue dengerin tuh berlian katanya Yang paling berharga dari satu mobil Tuh titik itu ya Titik Honda digest Nah itu yang suka lo ambilin Namun temen-temen lo Penting Temen gue sih pernah dapet Oh Lo pernah dapet Kalau gue belum pernah Gue belum pernah Jujur Gue belum pernah Tapi gue pernah ngeliat di jalan Ketika gue jalan Naik motor Oh titiknya masih ada nih Rubber Embat daya gitu Tapi gue bingung Tapi gue bingung Tapi gue bingung Tapi gue bingung Jualnya dimana Jualnya dimana Pengepulnya dimana Pengepulnya dimana Gue bingung Siapa bandarnya Siapa? Siapa? Ketika gue kuliah SMA gitu kan Gue dapet nih Boleh nih kita ikutin Sampai rumah Tapi jualnya dimana Jualnya dimana Apakah ada grup Facebook Pak Guyuban Honda Jazz Yang ada titiknya Apa gimana Jualnya dimana Nih Gue nampil Tukang jam Apapai dimana Kan gak tahu Setelah cerita dia Naik motor Mau diikutin Ke rumah Itu mobil Masuk garasi Masa lo di garasi Nyongkelin titik orang Lu gila Kadang-kadang Titik Honda Jazz Sempat high Well Siap 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 Kalau sampai lo lakukan Terus lo ke gap Terus digebukin warga Menurut lo worth it gak? Dulu gak beranti gitu Masa yang Kenapa? Kenapa begitu? Riang aja Pokoknya Yang ada sih Yang Belum kepikiran Tuh ketangkap Ringanya enggak Riangnya kayak suka aja gitu Iya Kalau dulu udah ada Marketplace ini Lu bisa jual tuh Titik Honda Jazz Sebelum tulis itu Titik Honda Jazz Ori Oh ini kayak 9 ber-AP gitu Kayak zaman dulu Ini kali ya Orang suka ngambilin timah pelek ya Yang buat spuring balancing Tau kan lo timah pelek yang kotak gitu kayak permen karet Yang spuring balancing Segede permen karet Yosan Ada di pelek Spuring balancing yang di pelek Tau kan iya Enggak gue motor Enggak gue Mobil 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 Dari tadi Tau bahas mobil Emang lo pingin Honda Jazz motor Belum masuk di gang gue Belum masuk di gang gue Belum masuk di gang gue Itu Mobil Titik Honda aja sih Rame Dibicarakan Tapi lebih seneng Naik mobil atau naik motor Gue motor gue ke Jakarta Lo seneng naik kereta gak? Oh gue Belum lama ini gue naik kereta Gue seneng banget Karena sering ke Bogor Bagus Enggak Ngapain Enggak naik kereta kemana? Enggak naik kereta kemana? Enggak Banyak perubahan Eh lu denger gue dulu Rumah lu condet Rumah condet Kantor Kemang Naik kereta tuh mau kemana? Naik kereta kemana? Explore Jakarta Explore Jakarta Naik kereta Naik kereta Dari 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 mana? Mau kemana lu? Dari Pasar Minggu Pasar Minggu Ke Bogor Enggak Ke Gonang Dia Disitu ada acara pada saat itu Kenapa harus dari Pasar Minggu? Karena dia turunnya situ juga Karena dia turunnya Pasar Minggu Enggak Tadulu Lu sih Parah Parah Pasar Minggu Kan dari rumah gue Kan gue condet Iya Terus Kenapa gue Anjing Berubah banget di keretanya Dari stasiunnya Ternyata tuh Di Manggaranya dulu kan Ngumpul tuh Semua tuh Rute kereta tuh Jalanan keretanya ngumpul Karena beda Kalau lu mau ngarek gambir Lu atas sekarang Gak laut bawah lagi Jadi gak ngumpul lagi tuh Bawah-bawahnya diubah-ubah tuh Relnya di Belok-belokin Gak ada lagi Lu atas dulu langsung Oke Sampe gambir Sampe kota Oke Kalau lu mau ke Bogor 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 Rangkas belitung Rangkas belitung Rangkas belitung Lu kaderan Di sebelah bangka Rangkas belitung Lu at bangka Lepanggarai Mungkin transit ya Transit ya Di Di bawah Di bawah Kata lu gak ke atas Ini kan beda Oh beda Rangkas belitung Kalau lu mau ke Gambir Ke Kota tua Lu at atas Terus lu jadi demen Dan lu pengen naik kereta Lebih sering Gak juga sih Maksudnya Ada perubahan aja Ketik Gue tanya naik kereta Masuk ngumpul nih Reli di bawah nih Semua nih Banyak nih Ternyata mah udah bikin Jalur sendiri di atas Sekarang Gak soalnya Kalau misalkan lu mau naik kereta Banyak nih Ada kejadian-kejadian aneh Yang suka ada Misalkan di twitter Gitu-gitu Orang Tiba-tiba berantem Mama ibu-ibu Gara-gara apaan tuh kemarin Dia Gara-gara Risih Ngeliat Kakinya gini Katanya Katanya Kakinya ibu-ibu Jadi lu Ibu-ibu nih Gue ibu-ibu nih Gue naik kereta nih Kaki gue gini Terus lu pakai RSI Gak pakai color Gimana orang gak ribut Gini terus Ngerokok di kereta Gak mungkin Gak mungkin Jadi gimana Gak tau sih Kronologi sih Kayak apaan Pokoknya Kira-kira Duduknya Jadi kurang sopan lah Jadi ada satu Penumpang lain Penumpang lain gitu Negor dia Ini kamu nih Duduknya gak sopan Gitu-gitu Ya menurut gue sih Gue gak tau sih Bener apa enggak eh Maksudnya gak sopan apa gitu ya Emang ada videonya Ada videonya Tapi udah ribut Tapi udah ribut Kalau gue gak salah Ada videonya Tapi pas udah ribut Jadi pas duduk lagi begini Apa begini Gak kelihatan Tiba-tiba ngomong Kamu nih jahat Orang jahat Kamu nih gak sopan Gitu doang Lo ngerti gak sih Anjing Ngerti Ini pas orang Gak duduk sopan kan Gak duduk sopan 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 Gak duduk sopan kan Gue gak tau sebenernya Kronologisnya Dia gak duduk sopan Atau dia gimana Soalnya kan sekarang di kereta Setau gue gak bisa ngobrol Yang kayak kita gini nih Enggak Setelah pandemi Kalau gue gak salah Masih pakai aturan Yang pas pandemi tuh Lo gak boleh ngobrol Dan nelfon Gak boleh Dulu kan pakai masker Sekarang udah gak pakai masker Boleh Kalau gue gak salah ya Tapi lo tetap gak boleh ngobrol Atau gak boleh nelfon Di dalam kereta Ya gak boring juga sih Kalau buat gue gak boring juga sih Di luar negeri boleh lah Ya gak maksud gue Buat personal gue Kalau gue naik kereta Sering gitu Gue gak boring sih Kalau gak boleh ngobrol Pentingnya apa yang ikutin lo Saat Indonesia Enggak Maksud gue Ya gue liat aktivitas orang Sekitar aja Apa Yang biasa lo liatin Kalau lo naik kereta Lo kan lagi sering Apa si doi yang sering Dari Yang gue dengar cita sih Berarti bukan lo Dari tadi yang lo ceritain Pasar minggu gendang dia tuh Bukan lo Bukan gue Gue cuman dengar ceritanya Gue Enggak lo tadi Gue cuman dengar ceritanya sih Anjing Bukan lo Yang kedua Kalau itu gue Kalau awalnya gue Awalnya lo Jakarta Bogor itu bukan lo Apaan Ya lanjut lagi Ya udah Tapi kan lo sebenernya Lebih seneng naik kereta Apa kendaraan umum Atau lo bawa kendaraan pribadi Kalau gue jujur Pribadi Gue lebih suka Bawa kendaraan pribadi Kan macet Oh sorry Tuseh Gue udah hafal Jalanan gue Apa yang gue lalui Gue udah hafal Motor nih ya Berarti ya Lo lebih baik naik motor Gue juga sebenernya Kalau ngomongin kemacetan Jelas motor Nyaman naik motor gue Mobil Ilang Mobil Ilang Mobil Ilang Mobil Ilang Mobil Mobil Ilang Mobil Siapa yang enggak bekas Ilang mobil Siapa yang enggak Kender Lo bisa gantiin enggak Nih Satusan juta Anjing Nah jadi motor Lo lebih suka naik motor Dibandingin naik kereta Terus kalau misalkan Lo sampai misalnya Kena macet Atau lama Apa segala macem Yang biasa lo lakukan Dengerin musik Oh pasti Gue dari rumah udah dengerin musik Pake Pasti Headset Oke headset Headset apa headphone Headset Headphone Headphone juga bisa Apakah pernah-pernah pake helm Pak Air ini gue earphone Airphone 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 apaan Airphone 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 Headset Ya elah Jadi ngapaan jadinya Headset Airphone mah yang itu kan Yang di kuping Itu doang Gue earphone Rambut yang ada earphone Gue headset Gue headset Gue kadang suka bingung tuh Mengkategorikan Headset tuh yang gimana ya Sekarang kita cari Ntar dulu Tiga dulu nih Gue nanya punya lo modelnya kayak gimana Gede Berarti gak pake helm kan Atau lo pake helm tuh Setelah di luar Gue gak pake helm Gak pake helm Si denger dong jadinya Gue jangan pake helm Apa? Gue jangan pake helm Iya apa yang mau dilindungin Gak ada isinya Iya Lo kecelakaan tuh Ada kabar gitu Wew Jimmy kecelakaan sih Gak lagi-lagi Goblok Goblok Gue jarang pake helm Tapi lo tau gue kan Gak kenapa gue gak pake helm Gak satu gue kenapa gue gak pake helm Eh jarang pake helm Di situasi Jarang pake helm Di situasi Apapun kayaknya deh gue Brutal Lo kalau misalkan lagi kayak Ke Pesta Pora Di Kemayoran gitu Lo dari Kemang gak pake helm Oh gue pernah Kemarin Pesta Pora kemarin Gue gak pake helm Kali Sumpah Gue pas Kok bisa gak ketangkep Loading pas loading Iya Tapi kan lo jalannya Kagak loading Karena gue tau Enggak Enggak Karena gue tau Karena gue tau Gue jadet apaan Gue jadet siang wew Polisi maneng mau siang-siang Ngantri tengah jalan Nganing Sabar Sabar Polisi maneng Siang-siang Polisi maneng Polisi maneng Siang-siang lo liat nih Pinggir jalan Enggak pinggir jalan Ngapan Gini-gini Gini-gini Gapain Kalau pagi Iya lah adem gitu Kalau siang ngapain Gue di ruangan Ngadem Berarti Berarti tips and tricknya adalah Kalau mau jalan jauh Dan kagak ada helm Atau males pake helm Siang ya Karena gue ditauwaktunya Mas Itu lifehacknya begitu ya Dimana saat itu orang aktif Gue tau tuh Nah ini makanya ada Ngapain siang-siang gitu Dengan di dalam ruangan aja Ngasuh gitu Dan itu terbukti bener ya Bener Gue lakuin udah Sampai kemayoran aman ya Sampai kemayoran gue aman Dari Kemal Dari Kemal Sumpah Gila Lo ngapain keluar siang-siang gitu Lo di Lo di Lo di Lo di Lo di Lo di Makanya lo bisa pake headphone Jangan terlalu di contoh sih Emang ada di contoh Tapi gue emang udah tau jam-jamnya die Lo kenal emang Siapa yang Tiap persimpangan Siapa yang jaga lo kenal Jam-jam gue kayaknya udah tau tuh Siang-jam gak mungkin Panasmi Jakarta gak sih Hancur Siap Siap Bang Reza Rardian Siap Siap Buat CSUFO yang profesinya polisi Ini bapak namanya Jimmy Ini pak Kerja di lolos Rumah daerah condet sekitarnya pak Jemput-jemput aja pak Jemput-jemput aja Nanti di akhir acara mungkin kita tampilin KTP-nya aja langsung ya Sip Tapi emang Emang dia ada waktunya sendiri kan Misalnya di contoh jam 6 sampai jam 10 Sisanya udah Ngapain gitu Nginput Itu kan yang dilakukan die Nginput pagi money gitu Nggak Wih dia tau apal dari money Kerjaan die Emang dia apal kerjaan gue apa Ya sama aja Kalo dibalik ya dong Lu siapa Enggak kalo dibalik Kalo dibalik Kenapa polisi Lu ngapain ngurusin gue Gimana Coba lo liat Ngapain Tolong di zoom Tolong di zoom Tolong di zoom Iya Tapi ini ngapain Tolong gini Kalo an-dewan Lu ngapain Ngapain urusan gue Kerjaan gue gitu Penting anjing Ngapain Nggak penting Anjing penting Coba tolong di zoom Wah Anjing Ini nggak penting Maksudnya ngapain Karena tuh ya tau Tiba-tiba Tiba-tiba ini Tilang di siang hari gitu ya Kamu lagi ngapain Bapak emang tau kerjaan saya apa Anjing Anjing Anak anjing Gue penangis gue anjing Nih ngapain Ngapain Lu ngapain Emang dia tau kerjaan gue habis Manis yang nangkring gitu Dalam merah gitu Lu ngapain Gue kalo jadi lo Di rumah aja Nggak di kantor Di kantor aja Gue kalo jadi lo gitu Anjing 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 Menurutnya keberadaan e-commerce dinilai berdampak positif bagi pelaku usaha dalam negeri untuk mengembangkan bisnisnya karena produk yang dijual bisa dijangkau hingga keluar daerah jika dibandingkan berjualan tatap muka. Pemerintah pokoknya tidak akan menutup e-commerce karena itu sesuatu hal bisnis perdagangan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha tutur Rifan dalam media briefing. Intinya adalah? Intinya gak boleh jualan online.